Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam waktu dekat akan melakukan lelang kendaraan. Saat ini bidang aset dan KPKNL tengah melakukan penilaian aset. Beberapa aset Pemda yang akan diikut sertakan pada lelang tersebut bervariasi. Didominasi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabupaten Aset PKAD Tanjung Barat Maulana. Lelang kendaraan dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menghapus aset yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga wajib dilakukan lelang kendaraan. Kabupaten Aset PKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maulana mengatakan, Untuk penjualan atau lelang usulan dari setiap SKPD itu jumlahnya mencapai ratusan unit. Namun hingga saat ini yang baru terproses dan masuk tahap penilaian di KPKNL baru 11 unit kendaraan dari total ratusan usulan. Selain unit kendaraan yang dilakukan penilaian, untuk mengikuti tahapan lelang, ada juga 33 jenis material bongkaran bangunan yang juga dilakukan penilaian untuk diikut sertakan dalam lelang. Untuk bahan bongkaran bangunan aset Pemda tersebut yang kebanyakan di sekolah-sekolah dan berada di wilayah seberang kota, senyorang seberang, dan kawasan pengabuan. Setelah hasil penilaian dari KPKNL tersebut keluar, baru nantinya ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati, untuk selanjutnya proses lelang baru bisa dilakukan. Untuk estimasi hasil keputusan tersebut dari koordinasi bersama pihak KPKNL, diperkirakan minggu ke-2 bulan November sudah keluar hasilnya, dan bisa dilakukan lelang secara terbuka. Untuk penjualan, usulan SKPD, seluruh SKPD ini banyak, ratusan. Cuman yang baru terproses dan dilaksanakan penilaian oleh KPKNL itu hanya 11 unit dari total keseluruhan itu. Dan ini pun hasilnya belum keluar, 11 unit ini. Baru selesai dilaksanakan penilaian. Ada juga penilaian material bongkaran bangunan yang tersebar di seluruh sekolah. Dan ini rata-rata ada di wilayah seberang. Seberang, bisa seberang kota, senyorang seberang, terus pengabuan kan ada seberang juga tuh. Nah, itu juga baru dilakukan penilaian 33 usulan. Nah, ini kita tunggu hasilnya nanti seperti apa. Nanti kalau sudah keluar hasil penilaiannya, baru kita laksanakan penjualan. Ini sudah penilaian, tinggal nunggu hasil. Hasil penilaian. Dua-duanya ini tinggal tunggu hasil. Tinggal tunggu hasil. Nanti kalau hasilnya sudah keluar dari KPKNL, dikirim kita tetapkan pakai keputusan bupati, baru kita laksanakan penjualan. Itu kapan tuh bang kalau untuk itu tuh? Kalau estimasi KPKNL sih minggu ke-2 bulan November sudah keluar. Estimasi ya, estimasinya. Terbuka untuk umum tuh bangnya? Kalau untuk lelang kendaraan terbuka untuk umum. Dalam proses lelang kendaraan, pemerintah Kabupaten Tanjung Japung Barat transparan terhadap kondisi udit yang dilelang. Kondisi geografis Kabupaten Tanjung Japung Barat yang berada langsung dengan laut. Yang kerap kali dilanda bencana bancirop pasang laut yang mengandung air asin. Paparan air asin laut tersebut sedikit banyak cukup berpengaruh pada kondisi kendaraan. Terutama pada bagian rangka busing yang kerap kropos karena terpapar air asin. Melaporkan